Ini kalau Ujang Bustaumit tahu lokasi ini pasti syuting di sini ya, ya iya, ya iya Samsudin tahu ke sini, iya. Lihat, 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 lihat dulu, ke sini, sini, ini, 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 cepetan, kamera ke sana, kamera ke sana, kamera ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo sahabat semuanya, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian terhibur dan juga bisa menggali, mengambil hasil pohetipnya. Nanti kita akan mengetahui sebuah pegunungan di sana, ya, yang apa, terdapat gua-gua dan tempat-tempat keramat yang masih di, apa, dirahasiakan oleh orang-orang. Karena dirahasiakan itu ada apanya, dan bahkan kalau orang luar itu nggak boleh masuk. Untuk itu saya akan membenarkan diri masuk ke sana, menerobos, ada misteri apakah dibalik itu. Yuk ke sana yuk. Ya, yuk, pakai itu kayaknya gitu. Tuh, dikari itu ada apa, pebuat, ui, berarti ada gua tuh, kayaknya tuh, kelihatan tuh. Tuh, kelihatan nggak? Nah, biarannya nih ya, kalau ada gua-gua tuh biasanya tuh serem, ada sesuatu yang unik-unik biasanya, ya. Apalagi daerah ini kan masih daerah, tenang masuk daerah wingit, pegunungan ini, ya. Di sini serem, yuk? Ya iya, maksudnya banyak sekali dirahasiakan loh, sama orang-orang. Aneh loh, sama keluarga sini, anehnya apa. Jadi kalau masalah privasi tentang ini, nggak pernah ngomong sama siapa-siapa, ada apa-apa nggak pernah ngomong gitu loh. Mereka itu penasaran, ya. Kenapa juga? Ya nggak tahu. Ya, dirahasiakan lah. Kebetulan. Eh, mana tadi gua-nya? Oh, ini nih. Ini dalam nggak sih? Isi. Ini gua. Wah, ada airnya. Apa ini? Ini ada airnya nih. Ini becek nggak sih? Belumbang apa nggak? Ya iya, belumbang. Baru bahasa itu belumbang. Tuh, kayak ada lubang ke sana tuh. Cuma ada juga ya, lubang ke sana tuh. Lalu ada apa-apa sih? Ya nggak tahu tuh, kayaknya ada airnya di situ tuh. Cuma nggak bisa ke sana, harus pakai ini. Jeruk ini loh. Dalam. Apa dulu ya? Tuh, aku kan juga dalam tuh. Tuh, kayaknya ada ada ruangan khusus ke sana kayaknya tuh. Nggak tahu, mungkin tidak susah sih. Tuh, bersama-sama yuk. Tuh, barang ada serat. Saya lagi, saya lagi. Yang kaya di sini aman sih. Tuh, saya ada ada gua lagi nih. Nih. Kalau yang kita kok sukanya, di gua-gua gitu ya. Tapi emang aneh sih. Nanti lu, ini. Apa gawing ini? Hati-hati. Isalahnya bukan sih? Nanti. Nanti. Kepada seluruh makhluknya Allah yang ada di sini. Kami mohon izin untuk memasuki gua ini. Dalam tujuan kami untuk mencari pengalaman. Bila mana kami mengganggu kalian, kami mohon maaf. Serem ya. Ini kalau Ujang Bustamit tahu lokasi ini pasti syuting di sini. Oh, tidak? Ya iya. Sam Sudin tahu maaf. Masih ke sini, yuk? Ya iya, Sam Sudin tahu ke sini. Ya iya, pasti dia. Ya di sini juga. Bikin film. Ada kita nih ya. Nih, kasih dulu. Loh, apa? Perhatikan tuh. Lumpur-lumpur ini nih. Kayak membentuk orang tuh. Orang punya panjang. Tuh. Serem banget. Ini bukan orang. Serem banget. Dilihatannya loh. Seolah-olah hidup. Manusia lumpur nih. Lumpur nih. Wah, lihat dulu. Oh, ini ada debak-debakan apa ini, yuk? Ini? Ujung nih. Bebek ini, yuk. Mana? Oh, ini orang mancing ini paling ini. Debakan-debakan. Debakan, iya. Ini apa nih? Buat di belakang. Nah, ya. Tentu dulu nih. Barangkali ada yang lebih unik nih. Kok di sini ada sepatu anak-anak di sini juga nih? Ini kan sepatu? Apakah ada orang ke sini? Ini? Ini? Hmm? Lepas lebih teliti lagi nih, ya. Belum. Halus ini harus lebih jeli, ya. Malah dekat kayaknya. Yuk, kebakan sana, yuk. Di sini belum ada, dong lo temuk. Apanya belum ada, yuk. di sini ada goanya gitu enggak ada sih kayaknya enggak ada yuk cari keunikan ya jadi ada goa itu goa cinta ya kepada siapa saja itu goa itu dalam diri kita ya tuh ada lorong gelap lagi tuh ke sana juga masuk aja yuk masuk aja lah tenang aja lah kita lebur aja lebur takut kita ya ya orangnya cuma kita aja biarin enggak papa ya kalau kita enggak berani menembus rasa takut kita kapan kita suksesnya itu kan ya belum masih terukah ah 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 Hai serem juga ya ini kita harus beri lagi nih Aduh Bismillahirrahmanirrahim ya punten kayak orang ketawap tenang dulu tenang dulu Hai bahaya nih tersebut berani tapi tetap berani dulu ya tetap nekat aja Hai wah serem banget nih ini berarti di air terjun ini ya Tuhan Hai air terjun cuma ini shat Hai iya lagi 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 kering Hai wah buat ini aliran semua berarti ini kita nih ya ini gua Hai tipe serem juga sih gelap lu ya Hai udah mulai gelap Hai ha permisi Hai pada siapa saja disini makhluknya Allah kami mohon izin ya untuk Hai memasuki area sini Hai kami untuk mencari pengalaman Aduh Hai kata orang hatu pun disini Hai pastikan nih Hai batin ya itu air itu disana tuh Hai bosannya kalau pas lagi pusing hujan ya terus kesini ya Hai kulug ini enggak ada kubangannya ya Hai Hai ya iya Hai was takutnya ini binatang buas disini Hai itu apa yuk mana ini ini gabura wayang hehehe ya iya yang yang mirip sih Hai enak inilah karya alam ya Hai misi misi siapa itu Hai siapa disitu Hai orang bukan Hai banget tuh di kaya limbuk malah tuh kaya limbuk di kamera kelihatan enggak limbuk ini nih tuh disenteri sampahnya nih limbuk tuh dalam pewayangan tuh tau enggak mana mana ini iya ini limbuk bukan hah apa saya lihat tapi ya mana ini usb itu lihat 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 dulu kesini sini ini ini cepetan kamera kesana kamera kesana kamera kesana kamera kesana tuh 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 panjang banget tuh tuh kurang tuhuk ngюсь kita lawan kita lawan kita lawan ya Kita redut kan tenang 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 bener tuh tadi disana tuh ya ah jangan dulu jangan jangan Bukan, kita yang bertamu disini kok. Buten, Missy, itu siapa? Manusia bukan. Kalau manusia, tolong berikan reaksi kepada kami, berupa gerakan atau suara. Assalamu'alaikum, Missy. Bukannya serem banget, Lio. Hah? Ya, ya, ya. Pelihat loh, ini cinta banget. Tenang, tenang. Aduh, kita lawan ini. Ini penasaran ini. Astagfirullahaladzim. Itu. Tuh. Astagfirullahaladzim sudah memperlihatkan orang. Itu mukanya sudah serem banget, perhatikan. Ini orang, kan? Tom, terserat dulu. Ini kesinten, maaf ini siapa, mohon maaf bila kami kedatangan kami mengganggu nyenengan. Ini kok pasti baru pakaiannya sih ya? Ini loh, perhatikan nih. Garderi jernya seperti apa nih? Kayak pengantin kan? Kayak artis dangdut ya? Artis apa kayak pengantin gitu loh. Sepertinya kayak pengantin. Pengantin kok gondrong ya? Yalah, pengantin teman-teman gondrong nggak masalah, perempuan ya gondrong. Kalau ada perempuan kotak begitu? Ini kok mukanya udah kayak gini, mukanya udah hancur. Ada kotoran di sini ya. Ini masih utuh lah, masih bersih ya. Kemungkinan ini pencerminan dari kebersihan dari hatinya dia ya kemungkinan. Tapi di sini ngapain? Tapa atau apa gitu loh. Lagi ngadem kali ya? Atau lagi nunggu? Tukang basuh lewat kali? Oh ya gini, ini adalah saya ya. Ini kan di air terjun ini. Kan biasanya, biasanya ini ya. Melalui kepercayaan dari orang-orang sini kan. Buat pemandian bidadari. Itu loh. Ya nggak? Buat pemandian bidadari. Nah ini orang sini tuh meyakini itu. Ini melakukan sama ritual seperti layaknya berdanan seperti bidadari. Gitu loh. Berdanan seperti bidadari sehingga bisa menjadi awet cantik, awet muda. Dan disenangi banyak orang. Gitu mautnya. Namun karena kemungkinan. Ini karena kecelakaan atau apa ini meninggal di sini ya. Tapi hera hidup lagi. Ini juga sih. Habis mandi. Terus duduk di sini. Sama-sama meninggal. Iya kan? Bahwa tadi di sana berarti. Itu arfahnya ya. Bukan bujutan ini ya. Berarti itu hanya petunjuk aja tuh. Dari sana tuh. Bisa ya mbak ya. Mbak. 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 Apa bu? Kayak masih muda sih. Kayak masih muda sih. Aduh. Apa sih ini? Ini. Ini. Jangan. Itu karena gosong. 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 Gosongnya kenapa? Beda ya. Beda. Gosongnya sama karena kemungkinan dia apa. Kelakuan dia lah. Menjadi gosong seperti itu. Ya. Inilah. Api napsu ya. Api hawa napsu. Api neraka dalam diri ya. Makanya jalan-jalan terlalu berambisi. Boleh lah. Mari disitu. Menggunakan. Guru. Atau orang yang membimbingnya. Kalau sendiri. Ini akibatnya seperti ini. Akibatnya. Ya kan? Ini gosong. Gosong akibat apa? Akibat oleh hawa nafsu diri. Ya. Api dalam diri. Itu api neraka dalam diri. Ini membakar dirinya sendiri. Terlalu napsu. Ya. Maka jangan lalu berambisi lah. Untuk. Mengerasai suatu. Hantar saja. Nanti juga akan sampai gitu. Kayak gerak gitu loh. Surak batunya gerak. Ini batunya. Wah. Jalan-jalan ke bawah ini. Eh. Jangan boleh ke bawah. Sini. 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 Saruk. Sini. Saruk. Ini. Tadi suara gerak gitu loh. Apa? Batunya bergerak-gerak. Gerak gitu. Wah. Saya mau pegang ini dulu boleh apa? Jangan. Sini. Saruk. Saruk. Sini. Ada sesuatu nih. Coba sini. sini 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 ini dulu nih Aduh payah di kameramen nih tuh lihat di perhatikan itu apa tuh tuh dibawah batu saya ambil tuh tuh kayak apa tuh coba lihat kecowa kali nggak tahu jangkrik apa ya enggak melihatnya batu sih tadi kan ada batunya di sini saya ambil batunya karena ini bergerak Tadi kan kamu ketunggul itu lihat ini itu aja eh terlalu nih ih enggak dulu apa itu coba ih batu-batu-batu uh bagus banget nih terlalu-terlalu uh tuh uh warna putih ya wah matamu aja yang putih itu warna ini ini 5 warna ini namanya pancawarna udah kita bawa aja yuk kenangan-kenangan iya iya itu dulu fokus dulu itu fokus itu lihat itu Aduh payah-payah Hai jadi mbak ya sebenarnya itu kalau jendangan ada pembimbingnya ada yang gurunya ya atau orang yang kesini tidak kesini sendirian tidak akan terjadi seperti ini ya ini ini ada ada petunjuk disini sebenarnya ini batu ini ya ya di sana itu kalau jendangan nge segera karena di itu kan berbunyi terus dek 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 loe boe jendangan ambil kalau memang itu tapi nganeran jendangan gak ada yang bering di depernin ya coba oke 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 susah ya ini bukuan jimat ya ini disitu tadi di belakang jendengan ini ini namanya batu pancawarna ya jadi Jadi ini pertunjuk buat jenengan, bukan jimat, tapi apa, panca itu lima warna. Jadi jenengan ingat lima waktunya, dijalankan lima waktunya, tidak akan agaknya seperti ini. Jadi biasa nafsu kita bisa dikendalikan, gitu maksudnya. Ini jenengan gosong seperti itu karena dibakar oleh hawan nafsu sendiri, seperti itu. Sudahlah, ini sudah terjadi, sudah terlanjur meninggal, jenengan. Saya doakan saja, mudah-mudahan mendapatkan makhfirah pengampunan dari Allah SWT. Kita ke sana yuk. Nanti bawa orang ke sini, kalau kita berdua nggak bisa bawa ini, nanti sama orang di sana. Ngomong sama orang, laporan gitu lah. Ini bawa ini saja buat pengingat-ingat kita, bukan jimat nih, pengiling-iling. Nanti semua orang bisa mati. Enggak mudah, enggak tua. Sudah, jangan lihat terus. Ayo pulang Aduh ternyata ya dari ada pelajaran yang luar biasa dibalik ini Ketika tapi pertama tadi yang melihat apa Boyangan seperti itu Ternyata seperti itu Ketilanak itu pertama Setelah itu bukan hanya sebuah kias atau bayangan Pertunjuk ternyata apa Ternyata itu manusia orang yang menggumbar hawa nafsunya Dengan cara sendiri tanpa dia membimbing Padahal ada pertunjuk di sebelahnya Nah ini nih teman-teman Dari menepon ini Saya perhatikan lagi di kamera dulu ya Ini namanya batu panca warna Maaf batu dulu Lihat ya Batu panca warna itu Ya mengingatkan orang itu Ya supaya Ingat lima waktunya Panca itu lima Warna lima warna Jadi lima waktu ya Jadi jangan tinggalkan lima waktunya Itu sudah cukup padahal seperti itu Jangan seperti itu Duduk disana itu mati konyol Itu terbakar Tubuhnya terbakar oleh hawa nafsu dirinya Atau api neraka dalam diri dia Ini pelajarannya apa yang kita petik Tadi kita itu Harus bisa mengendalikan hawa nafsu Dan jangan lupa Jangan tinggalkan sholat lima waktunya Itu aja ya Simpel kan Jangan mengumpar hawa nafsu Dan lakukan lima waktunya Ini saya akan mengerti Dikasih jalan petunjuk Jalan yang lurus dan ditunjukkan Jalan ke surga sana Oke Silahkan dikaji lagi di Galil penyendengan Sampai mudang Mudah-mudahan ini bisa menghibur kalian semuanya Dan bisa mengambil kesih positifnya Wabillahi taufiq wabillahi 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 wabarakatuh